Selamat datang kembali di TC Honda Old Jatim. TC Honda Old Jatim melayani pembeli mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim. Untuk Indonesia Timur atau luar pulau, ongkos kirim ditanggung pembeli. WA-nya 082-331-421-421 Pagi ini, tanggal 17 September 2021, saya ingin membagikan sedikit informasi. Dua kabar baik, kemudian satu kabar agak buruk. Kabar baiknya, yang pertama, PPNBM 100% diperpanjang. PPNBM 100% itu apa Pak? PPNBM itu singkatan dari pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi, untuk PPNBM 100% itu ada pemotongan pajak barang mewah. Sebesar 100% dari pemerintah, begitu. Kabar jasas-jasasnya sampai Agustus saja. Tapi, per hari ini dikabarkan dari pemerintah, kemudian dari direksi Honda akan diperpanjang sampai akhir tahun. Sampai Desember 2021. Jadi, PPNBM sama harga mobil, korelasinya apa Mas? Korelasinya, yaitu harga mobil teman-teman. Harga mobilnya jauh lebih murah. Nah, saya umpamakan buat yang Brio RS. Brio RS itu pemotongan pajaknya Rp10 jutaan. Jadi, dari harga normal, itu ada pemotongan Rp10 jutaan. Begitu. Itu yang paling murah, Rp10 jutaan. Kemudian, untuk yang paling mahal. Paling mahal itu unit yang ini sampai puluhan juta. CRV. Jadi, kalau di Honda, pemotongan pajak PPNBM 100% itu berlaku di... Mulai Brio RS, kemudian mobil Lio, kemudian HRV, kemudian Jazz, kemudian BRV, sampai CRV ini. Yang VVVV sama Brio mobil Lio. Itu ada PPNBM 100%. Jadi, harganya jauh lebih murah. Dari Rp10 jutaan sampai puluhan jutaan dari harga normal. Jadi, kesempatan buat teman-teman yang ingin beli mobil. Ini ada PPNBM 100%. Jadi, harganya lebih murah. Yang kedua, berhubung ini akhir tahun. Biasanya dealer-dealer melakukan obrol mobil, teman-teman. Jadi, ada pemotongan harga lagi dari PPNBM yang 100%. Jadi, lebih murah banget. Lebih murah-murah-murah banget. Ada pemotongan. Kenapa dipotong harganya, Pak? Dipotong harganya karena dikeluarkan stok yang lebih lama dulu. Jadi, stok 2021 mau dikurangi. Kemudian diganti yang stok 2022. Jadi, awal tahun mulai baru lagi. Jadi, dealer-dealer biasanya melakukan obrol besar-besaran untuk menjual mobilnya. Ini nggak berlaku di Honda saja. Ini berlaku di Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Daihatsu. Berlaku obrol harga. Kemudian ada PPNBM 100% juga. Jadi, nggak ada alasan buat teman-teman menunda-nunda lagi. Ini momen yang tepat buat beli mobil. Begitu. Itu kabar baiknya. Kemudian kabar buruknya. Kabar buruknya untuk unit yang warna-warni ini, teman-teman. Unit warna-warni ini. Kemungkinan. Ini cuma kemungkinan. Menurut direksi saya. Yang unit warna-warni ini. Kemungkinan di bulan Oktober akan ganti harga. Jadi, ada pertambahan harga sedikit kuat. Brio Satya. Brio Satya. Kalau Brio RS, kemungkinan nggak ada pertambahan harganya. Jadi, per Oktober. Nanti coba saya update lagi. Kabar Oktobernya. Ini naik berapa harganya. Untuk yang Brio Satya. Brio S dan Brio E ini. Nanti coba saya update lagi. Bulan Oktober. Berikut. Kabar yang bisa saya sampaikan. Ada dua. Dua kabar baik. Kemudian satu kabar buruk. Begitu. Saya simpulkan. Kabar baik yang. Sudah saya sampaikan. Yang pertama. PPNBM diperpanjang sampai akhir tahun. Sampai Desember 2021. Kemudian yang kedua. Keberbaiknya. Dealer-dealer. Melakukan obral harga. Soalnya akhir tahun. Kemudian yang kabar buruknya. Cuma satu saja. Kabar buruknya. Mobil yang warna-warni ini. Brio Satya. Brio E Satya. Atau Brio E Satya ini. Bulan Oktober. Akan ganti harga. Jadi kalau teman-teman. Pengennya harga yang lebih murah. Bisa di bulan-bulan September ini. Melakukan pembelian. Nanti kalau bulan Oktober. Nanti coba saya update lagi. Harganya berapa. Begitu. Kesimpulannya dari saya. Kemudian. Wah ya teman-teman. Ini kameranya agak goyang. Kemudian. Lima paket pembelian dari TG Honda Uldatim. Satu. Pembelian mobil cash harga murah. Kemudian yang kedua. Paket kredit. Bunga 0%. Itu tenornya 6 bulan sampai 1 tahun. Bunganya 0%. Kemudian yang ketiga. Paket kredit murah. DP ringan. Dan angsuran sampai 6 tahun. Kemudian yang keempat. Ada paket kredit super-duper murah. Angsuran sampai 8 tahun. 8 tahun. Ini mobil loh bukan rumah. 8 tahun. Kemudian yang kelima. Ada paket kredit tanpa survei. Untuk yang terakhir ini. Teman-teman perlu syarat khusus. Syaratnya yaitu. Teman-teman harus punya kartu kredit gold atau platinum. Apapun banknya. Minimal aktif 2 tahun. Itu paket kredit tanpa survei. Paket kredit sudah. Kabar terbaru dari Honda sudah. Kemudian. Sudah saya akhiri. Kalau ada salah kata. Saya mohon maaf. Mohon maaf juga. Kamperannya agak goyang-goyang. Buat pusing teman-teman. Kemudian. Beli mobil Honda. Ingat. TG Honda All Jatim. WA nya. 082-331-421-421. Saya ulangi. WA nya. 082-331-421-421. Jangan lupa. Di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sudah. Video saya akhiri. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.